Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sabahal khair Kaifah haluka wa kaifah haluki Alhamdulillah bi khairin Alhamdulillah Ustera ucapkan selamat datang Untuk kelas 6 Nah kali ini kalian sudah naik kelas 6 ya Alhamdulillah Kita berjumpa lagi dalam materi bahasa Arab Masih ingat kan dengan Ustera siapa? Ya Ustera Fia Kali ini materi kita Tentang Fisahati Ada yang tahu artinya Fisahati? Fisahati artinya di teras Untuk lebih lengkapnya lagi Mari kita simak video kita setelah ini Namun sebelumnya Mari bersama-sama kita mengucapkan Basmalah Bismillahirrohmanirrohim Dari Fisahati Kita akan mempelajari yang pertama Ada ismu isyarah atau kata tunjuk Ada mufrodat atau kosa kata Dan ada harfu istifam Atau kata tanya Yang pertama yaitu ismu isyarah atau kata tunjuk Ada hadha dan juga hadihi Kata hadha dan hadihi Memiliki arti ini Hadha untuk mudakar Dan hadihi untuk mu'anas Kemudian ada lagi kata dalika Dan juga tilka Keduanya memiliki arti itu Jika dalika diberuntukkan untuk mudakar Maka tilka untuk mu'anas Apa perbedaannya? Jika hadihi dan tilka Bendanya kebanyakan dia memakai huruf takmar buta di akhirnya Namun berbeda halnya dengan hadha dan dalika Di kedua benda tersebut Tidak memiliki huruf tak Mari kita lihat pada contoh kosa kata berikut Hadihi sahatun dan tilka zahratun Keduanya memiliki takmar buta di akhir Maka keduanya termasuk mu'anas Sedangkan pada contoh hadha kitabun Dan dalika kolamun Keduanya tidak memiliki takmar buta Maka dia termasuk mudakar Atau laki-laki Selanjutnya kita beralih pada mufrodat Atau kosa kata Kosa kata yang pertama adalah sahatun Yaitu Hadihi sahatun Ini teras Zahratun Hadihi zahratun Ini bunga Kosa kata yang ketiga Yaitu usbun Hadha usbun Ini rumput Hadha toirun Hadha toirun Ini burung Kosa kata yang kelima Wardatun Tilka wardatun Itu mawar Yasmin Dalika Yasmin Itu melati Kosa kata selanjutnya Sautun Dalika soutun Itu suara Kosa kata yang terakhir yaitu Bustanun Dalika Bustanun Itu kebun Ada harfu istifham Atau kata tanya Yang pertama ada ma Apa Untuk kata benda Nah Yang pertama contohnya Mahada Hadha kitabun Apa ini Ini buku Kata buku Kata buku adalah sebuah benda Maka pertanyaan yang dipakai adalah ma Kemudian Man Siapa Untuk kata tanya orang Kita lihat pada contoh Man hua Hua muda risun Siapa dia Dia seorang guru Nah disini Dia menandakan bahwasannya Kata man Berguna Untuk kata tanya orang Fu istifham selanjutnya Adalah hal Artinya apakah Untuk kata tanya Dengan jawaban dia Atau tidak Kita lihat pada contoh Hal hadihi zahrotun Apakah ini bunga Jika jawabannya bunga Maka jawabannya adalah Naam Hadihi zahrotun Ya ini bunga Namun jika jawabannya berbeda Bukan bunga Maka jawabannya La Hadihi sajarotun Atau Tidak Ini pohon Untuk harfi istifham yang kedua Adalah Aina Yaitu artinya dimana Untuk kata tanya tempat Kita lihat pada contoh Aina tadhabu Kemana kamu pergi Adhabu ilal madarosati Saya pergi ke sekolah Kata ke sekolah Menandakan arti sebuah tempat Simpulan untuk harfi istifham Jika man memiliki arti jawaban sebuah benda Maka man memiliki jawaban Seseorang Atau Untuk kata tanya orang Dan untuk hal Hal memiliki dua jawaban Yaitu antara naam dan la Naam yang berarti Iya benar Atau la Yang berarti Tidak Sedangkan untuk Aina Dimana Pasti memerlukan jawaban Yang memiliki Kata tempat Alhamdulillah Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih